Betapa sulit menjaga Izzah dan Ifah seorang muslimah Ya, sulit Akan ada banyak ujian yang datang Akan ada banyak kodaan yang datang Akan ada banyak kesulitan-kesulitan yang ditemukan Kenapa? Karena seorang muslimah begitu berharga Ia adalah mahkota yang harus dijaga Maka semoga kita bisa menjaga Izzah dan Ifah seorang muslimah Sebagaimana Allah telah memuliakan kita Mencantumkan nama An-Nisa dalam salah satu surat di Al-Quran Sebagaimana Rasul telah mengangkat derajat kita Dari yang penuh kehinaan menjadi penuh kemuliaan Malunya sebagian dari iman Penyempuran separuh agama tatkala menjadi seorang istri Penggerak doa tatkala menjadi seorang ibu Pembuka pintu syurga tatkala ridunya setia serta Dan madrasatulullah Bagi anak-anak yang dilahirkannya kelak untuk membangun peradaban Maka dengan itu Apakah kita akan menyianyiakan kemuliaan-kemuliaan Yang telah disematkan kepada seorang muslimah Tetaplah berpegang teguh padanya Ikuti maunya dengan caranya Sungguh setiap hal yang diwajibkan Sejatinya untuk menjaga dan memuliakan kita Setiap hal yang dilarang Sejatinya itu pun untuk menjauhkan kita dari kehinaan dan siksa Semoga kita senantiasa peka dengan ayatnya Dan senantiasa ada dalam penjagaannya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!